Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anak sekalian yang kesayangi Kali ini Bapak Irfan mau menerangkan bagaimana cara mengerjakan soal online Via HP Android melalui HP Android Caranya adalah yang pertama Pasti biasanya kita diberi soal lewat link Lewat grup yang telah dibuat masing-masing kelas Ini contohnya latihan soal tema 8 PPKN ini ya Kalau sudah dapat seperti ini Maka kita klik saja yang tulisan warna biru Yang atas pun juga bisa Setelah kita klik nanda akan muncul dari link tersebut Ya ini sudah langsung menuju ke latihan soal tema 8 Kita baca disana bertunjuknya apa Ayo berlatih soal online Soal PPKN kelas 3 semester 2 58-51 Ya ini artinya ada bintang wajib Berarti kalau ada kode bintang wajib diisi Kalau tidak nanti tidak bisa Ya kita lanjut Kita scroll kemudian tulis saja namanya Misalnya nama siswanya adalah Aruni Tulis sekolah Sekolah asalnya ditulis SDN Jumlang Sesuai dengan sekolahnya masing-masing Kalau kita sekolah SDN sayung 1 Ya tulis SDN sayung 1 Kita lanjut Kelas Kita pilih kelasnya Ada kelas 3 3A 3B Sesuai dengan kondisi masing-masing Absen Sesuai absennya adalah Absennya berapa ditulis Absen 4 Setelah selesai ini Setelah pengisian Data diri ini Baru kita lanjutkan ke berikutnya Jangan lupa harus klik berikutnya Nah ini klik Nanti akan menuju Soalnya Langsung menuju soal Menuju soal Nah ini soalnya kita jawab Nah ini satu soal Perintahnya adalah Pilihlah jawaban yang paling tepat Nah ini Kita pilih yang paling tepat Di antar pilihan yang ada Skornya ini adalah 10 poin Ya masing-masing soal Di atasnya Atas kanan itu Sudah ada Nilainya Nilai poinnya Nah ini juga Harus semuanya diisi Karena sudah Ada tanda bintangnya Sampai selesai Selesai Terus-terus Tentu dijawab dengan Sungguh-sungguh ya Sesuai dengan pemahaman kita Setelah Mempelajari Materi yang ada Kemudian Jangan lupa Kalau sudah selesai semua Dipilih Kita kirim Biar nanti kita tahu Hasilnya Dari hasil pengajaran ini Karena ini Dibuat Secara matis Nilainya Langsung muncul Ya Biar nanti Setiap siswa yang mengerjakan Bisa tahu Oh Kemampuanku Ternyata Seperti ini Nilainya 100 Alhamdulillah Berarti sudah paham Kira-kira Sudah paham Tentang materi Tapi kalau nilainya Ternyata baru Wah 60 O 50 Dan Dibawah lagi Ya berarti harus belajar lagi Harus materinya Dipelajari kembali Dibaca Ulang kembali Ya itu adalah Cara mengerjakan soal Online Lewat HP Ya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dibawahmatullahi wabarakatuh